selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada kajian sebelumnya tentang usrati selamat menikmati 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 Walidah, yang artinya umun, sama dengan umun. Sehingga kalau kita mengatakan ibuku, kita katakan ummi atau walidati. Kalau seandainya zaujun berarti zauji. Kalau seandainya hafidun berarti hafidi dan begitu seterusnya. Menunjukkan kepada kepemilikan saya atau dinisbatkan kepada aku, kepada saya. Syafiri, uhti, ikhwati, akhi, ibni, dan seterusnya. Di sini juga sudah, di pekan kemarin juga sudah kita bahas bahwa ada beberapa kosa kata yang di sini menunjukkan kepada musanna. Atau mungkin satu. Di sini seperti kata walidan. Ini kata dalam bahasa Arab dari jenis atau macamnya disebut musanna. Karena dia menunjukkan kepada dua. Walidah ini berarti dua orang tua. Kedua orang tua. Tapi kalau mau dikatakan kedua orang tuaku, maka jadinya walidah iya. Beda ya. Selanjutnya, jadatun itu jadati. Ini mufrod. Kalau tadi walidan, musanna dua. Kalau jadatun itu satu. Mufrod. Kalau jadatun itu bentuk jama' dari jadatun. Kalau ajadatun itu juga bentuk jama'. Mufrodnya adalah jadatun. Oke. Nah. Abun. Kalau bentuk jama'nya di sini sudah disebutkan abak. Zawjon. Bentuk jama'nya azwaj. Hafidun. Afad. Syakirqun. Asyikok. Syakirqotun. Mufrod juga. Bentuk satu ya. Tunggal. Kalau bentuk jama'nya syakirqotun. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Karena dipekan kemarin sudah kita bahas. Baik. Dan juga di sini diberikan contoh. Perkenalan atau ta'rif. Maaf. At-ta'angruf. Di sini perkenalan modelnya seseorang memperkenalkan tentang keluarganya. Karena di sini temanya hadal maudu'a usrati. Yang kita bahas. Hua temanya maudu'una an al-usrah. Di sini syakir. Seperti yang nampak di layar masing-masing. Mengatakan. Ahlan wa sahlan bikum inda usrati. Al-kabirah. Syakir. Di sini memperkenalkan tentang keluarganya. Dia bilang. Ahlan wa sahlan bikum inda usrati. Al-kabirah. Saya rasa cukup lebih jelas lagi. Baik. Ahlan wa sahlan. Bikum inda usrati. Al-kabirah. Bahasanya si syakir ini mengatakan selamat datang di keluarga ku. Di keluarga besarku. Kemudian syakir memperkenalkan diri ismi syakir. Namaku syakir. Itu maknanya. Kemudian dia bilang. Wa amris nata ashratasana. Sedangkan umurku. Dia bilang. 12 tahun. Kemudian dia melanjutkan. Memperkenalkan keluarga besarnya. Dia bilang. Hatha abi. Abdurrahman. Bahadhi ummi. Iman. Dia memperkenalkan bahwa nama ayahnya adalah Abdurrahman. Sedangkan ibunya bernama Iman. Wa akmala. Dia melanjutkan. Hadha syafiqi Luqman. Saudara kandungku. Ini saudara kandungku. Dia bilang. Namanya Luqman. Atau dalam bahasa kita. Ini saudara kandungku Luqman. Wahu ashrumini sinna. Kalau si Luqman ini. Dia adikkulah. Bahasa mudah kita cerna. Ashrumini sinna. Umurnya lebih mudah dariku. Kemudian. Kuala syakir. Wahadihi syaqiqati kawthar. Dia bilang. Ini adalah saudari kandungku. Namanya kawthar. Wahia akbaru minni sinna. Sedangkan si kawthar ini. Lebih tua dari dia. Kemudian. Nah. Hadha jaddi walidu abi. Kemudian dia mengatakan ini adalah jaddi. Boleh diingatkan apa makna dari kata jaddi? Kita fokus dulu. Kakekku. Nah. Jadi dia memperkenalkan tentang kakeknya. Hadha jaddi dia bilang. Walidu abi. Kalau kita terjemahkan. Walidu abi itu. Bagaimana jadinya? Walidu abdullahi al-makki. Namanya abdullahi al-makki. Al-makki ini kira-kira artinya apa? Bangsa Mekah. Yang lain mungkin? Orang Mekah. Jadi al-makki ini orang Mekah. Entah itu lahirnya di sana. Atau memang tinggalnya di sana. Kemudian. Kala Syakir. Wahadihi jaddi. Walidatu abi. Ismuha Maimunatul Hijazi. Bagaimana ya? Ini nenekku. Ya. Ibu. Eh. Ibu dari ibuku. Abi. Eh. Ibu dari ayahku. Ismuha Maimunatul Hijazi. Namanya Maimunah. Orang Hijaz. Hatha huwa. Tamam. Terima kasih. Wahadihi jaddi. Dan ini adalah. Dia bilang nenekku. Ibunda. Ayahku. Namanya Maimunah. Al-Hijazi. Berarti orang Hijaz. Thumma qal. Hatha jaddi. Walidu ummi. Ismuhu Mustafa Al-Qudusi. Naam. Dibantu terjemahannya. Ini kakekku. Hmm. Ayah dari ibuku. Naam. Namanya Mustafa. Al-Qudusi berarti orang? Orang Qudsi. Orang Qudus. Qudus itu mana dia? Qudus. Daerah mana ini Qudus ini? Tidak tahu. Mas. Ma. Apa? Al-Qudus. Negara tetangga. Atau bagian dari Syam dia. Daerahnya atau negara. Dia Al-Qudsi nama kotanya. Peran negara palestin. Atau fil-lastin. Daerah mana? Negara? Palestina. Al-Qudsi ini. Kalau saya tidak keliru. Al-Syam atau fil-lastin. Ibu kotanya. Palestina. Berarti. Ayah dari ibunya. Syakir ini. Berarti kakeknya. Dari ibunya. Kakek-kakek dari pihak ibu. Itu orang. Palestina. Uds. Wabih. Baik. Baik. Selanjutnya. Bahadih jadati. Dia bilang. Walidatu ummi. Ismuha Habibatul Bagdadi. Apa artinya. Ini nenekku. Ini adalah. Nenekku. Nenekku. Ibu dari ibuku. Ibu dari ibuku. Ismuha Habibah Al-Baghdadi. Ini Habibah. Orang. Orang. Orang Bagdad. Kata. Itu dia. Nah. Sama. Oke. Nakra'uma'a. Kita baca sama-sama dulu. Maktub. Boleh dibuka mic-nya. Yuk. Kita baca sama. Nakra'uma'a. Maktub. 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 Ahlan wa sahlan bikum. Inda usratil kabira. Ahlan wa sahlan bikum. Inda usratil kabira. Ismi shakir. Ismi shakir. Ismi shakir. Wa umri fnata ashrata sana. Wa umri fnata ashrata sana. Hatha abhi abhi abdur rahman. Hatha abhi abdur rahman. Wahadihi ummi iman. Wahadihi ummi iman. Hatha shakiri luqman. Hatha shakiri luqman. Wahu asogaru minni sinna. Wahu asogaru sinni minni sinna. Wahadihi shakiri qawthar. Wahadihi shakiri qawthar. Wahia akbaru minni sinna. Wahia akbaru minni sinna. Masih ingat ya kata sin disini maknanya apa ya? Iho ya. Iya. Ma'am anasin. Arti dari kata sin adalah? Silahkan diingatkan. Sinna ini sama dengan Umur ya. Umur ya. Dalam bahasa kita Umur. Dalam bahasa Arab juga Umur. Kam Umruk. Ma Umruk. Itu dia. Jadi ketika dibilang asogaru minni sinna. Berarti umurnya lebih mudah dari si syakir. Akbaru minni sinna. Berarti lebih tua dari syakir. Nuaid. Wahia. Kawthar udah tadi ya. Kita Nuaid. Kita ulangi sebentar. Sedikit. Wahadihi shakiri qawthar. Wahadihi shakiri qawthar. Wahia akbaru minni sinna. Wahia akbaru minni sinna. Nah. Hatha jaddi walidu abii. Hatha jaddi. Ismuhu abdullahil makki. Ismuhu abdullahil makki. Wahadihi jaddi. Wahadihi jaddi. Walidatu abii. Walidatu abii. Ismuhu hamaymuna tul hijazi. Ismuhu hamaymuna tul hijazi. Hatha jaddi walidu umii. Hatha jaddi walidu umii. Ismuhu mustafaa al-qudsi. Ismuhu mustafaa al-qudsi. Wahadihi jaddi. Wahadihi jaddi. Walidatu umii. Walidatu umii. Ismuhu hahabibatul baghdaadi. Ismuhu mahabibatul baghdaadi. Baik. Ilahuna wawah. Sampai disini jelas ya. Kosa katanya maknanya semua. Sama. Shakiqoh artinya apa Ustaz? Ya. Nah. Shakiqoh artinya apa Ustaz? Shakiqoh itu berarti ada letaknya ya. Kalau Shakiqoh. Macam disini Shakiqoh berarti saudari kandungku. Shakiqoh saja berarti saudari kandungku. Wawih. Jelas? Jelas Ustaz. Sama. Woy. Lukmil. Lanjut. Ustaz. Ustaz. Saat. Al-an. Dukungin Hiwar Hiwar Kalau tadi kita sudah Masuk ke At-Taruf Ada Usrati Syakir Kita sudah mengenal Keluarga Syakir Usratuhul Kabir Keluarga besar dia Dikenalkan mulai dari dia sendiri Umurnya berapa Kemudian saudara sama saudari kandung dia Kemudian ayahnya Ibunya Dan Jaduhu Neneknya Walidatuh Walidatuh Dari pihak Ayahnya Kemudian Kedua orang tua Ibunya juga Sudah kita kenal Al-An Kita pindah ke Disini ada Tentang Usrati juga Al-Anak Rauma'a Kita baca sama-sama juga Maktub Maktub Usrati Al-Hiwar Al-Hiwar Muhammad Muhammad Abdul Aziz Qala Muhammad Qala Muhammad Muhammad bilang Hadihi Surat Usrati Hadihi Surat Surati Unzur Unzur Abdul Aziz Abdul Aziz Hatha Waliduk Hatha Waliduk Muhammad 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 Naam Naam Abdul Aziz Abdul Aziz Mada Ya'amal Mada Mada Ya'amal Muhammad Muhammad Huwataajir 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 Nah disini perlu kita penekanan Untuk lebih teliti Dalam membaca Kosa kata yang ada Karena Tidak sedikit Kalau kita perhatikan Kadang Sebagian kita Itu ketika Baca kata Yang seharusnya Tidak dipanjangkan Malah dipanjangkan Sehingga Sebagian orang Bacanya Huwataajir Yang seperti itu Tidak Benar Kurang pas Yang seperti itu Harus dipaskan Panjang pendek Dan makhruj Huwataajir Huwataajir Ya kata Huwataajir Ya Nukmil Wahadihi ummi Wahadihi ummi Wahadihi ukhhti Wahadihi ukhhti Abdulaziz 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 Bismuha 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 Hamad 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 Su'ad Su'ad Umuruha Thalathu Sanawad Umuruha Thalathu Sanawad Sa'nya Diberhatikan Thalathu Sanawad Thalathu Sanawad Thalathu Sanawad Thalathu Sanawad Dan di Su'nya Tidak usah dipanjangkan Emang Dia tidak panjang Su'anawad Sanawad Thalathu Sanawad Thalathu Sanawad Tama Waman Hada Waman Hada Hada Aakhil Kabir Hada Aakhil Kabir Hwa Muhandis Hwa Muhandis Wahadha Wuhada Wuhada Hada Hada Akhiz So'gir Hada Akhiz So'gir Langsung Di Iduwamkan Ini Ada So't Ada Tasjid Di atas So't Akhiz So'gir Akhiz So'gir Masih terdengar suara saya Masih terdengar suara saya Hwa Tilmidun Filmadur Satil Betidai Hwa Tilmidun Filmadur Satil Betidai Ya Kata Tama Toi Al-an Sekarang Nak Nazhabu Ilah Nantaqil Ilah Al-ma'ad Pati Dari kata Al-hiwar Percakapan Nah Percakapan Bayna Muhammadin Wa Abdil Aziz Jadi di antara dua orang Namanya Muhammad Kemudian Satu lagi Abdil Aziz Abdil Aziz Muhammad mengawali Al-hiwar Al-hadihi suratu usrati Ma ma'ana Hadihi suratu usrati Ini Foto Kuluh 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 Ini Foto keluarga Kuluh Foto keluarga Saya Unzur Lihatlah Lihatlah Ini Ayahmu Apa yang ia kerjakan Apa namanya Kata yang lain Apa yang Ia lakukan Apa yang sedang Dia lakukan Kerjemahan yang lain Mungkin Apa pekerjaan Apa pekerjaannya Apa profesi dia Apa pekerjaan dia Huatajir Dia seorang pedagang Dia seorang pedagang Wahadihi ummi Wahadihi uhti Dan ini adalah Ibuku Dan ini adalah Saudara perempuan Saudariku Atau saudara perempuan Mas Muha Siapa namanya Suad Namanya Suad Umurها 3 senawat Umurnya 3 tahun Dan Dan Ini Ini adalah Saudariku Yang besar Saudara 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 laki Saudara laki Akhil kabir Berarti Abang Abang Ini Abangku Kemudian Hua muhandis Dia adalah Seorang Arsitek Nah Dia seorang Arsitek Wahada Dan ini Ini adalah Adikku Dia adalah Seorang Iswah Di sekolah Pemula Sekolah Pemula Di sini maksudnya Apa SD Itu Madrasah Tidak Iya Madrasah Tidak Iya SD Kalau TK Apa Biasanya Dipakainya Raudatul Atfal Raudatul Atfal Atau Ar-Raudo Nah Ajib Anil Asilatil Adia Sekarang Kita diajak Untuk menjawab Nah Al-Awwal Man Fisur Bayang Digambar Apa yang diputu Itu Mari jawab Apa jawabannya Kira-kira Fisur Al-Walidu Wal-Ummu Wal-Ukhtu Wal-Akhul Kabir Wal-Akhul Sogir Masya Allah Kalau disingkat Fisur Al-Walidu Al-Ukhtu Usratul Muhammad Sahih Betul Itu dia Usratul Muhammad Selanjutnya Mada Ya Tajir Semudah itu Ini pertanyaan buat Buat antum Coba kita Salah satu Saudari Nurul Kalau seandainya Ada yang tanya Kepada Saudari Nurul Mada Ya Amal Walidu Ma Jawab Kua 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 Apa Kalau kita Mau bilang Salah satu Profesi Muhandis Sudah Tajir Sudah Seorang guru Berarti Kalau Seandainya Mau bilang Nelayan Bahasa Arabnya Nelayan Nelayan itu Ini dia Boleh dibaca Soya Dussamak Soya Dussamak Nah Soya Dussamak Itu Kalau Seandainya Mau Dibilang Petani Falah Bisa Falah Atau Kata lainnya Muzariah Dari kata Muzariah Kalau Seandainya Kita Bilang Nah Nah Koda Kapal 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 Laut Dari kata Milah Apa Milah Mumalah Mumalah Malah Kalau Seandainya Dia Seorang Penyama Kulit Debal Kalau Dia Tukang Daging Maka Dalam Bahasa Arab Aham Kan Terus Masih Banyak Lagi Profesi Contoh Hadad Dari kata Hadid Tukang Pandai Besi Hadad Atau Apa Lagi Tukang Gayu Furniture Tukang Kayu Najjar Najjar Dan Seterusnya Al-A'an Minal Amal Al-A'an Disini Kam Akhon Lak Kam Akhon Laka Berapa saudarimu? Berapa saudaramu? Kalau kita mau bilang Saya punya dua saudara laki-laki Li akhoni Li Akhon Akhwan 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 Kalau kita mau Bilang Saya punya satu saudara laki-laki Li akhoni Ok li akhoni Kalau kita mau bilang Kita punya Tiga saudara laki-laki Li Salah Akhwan Akhwan Di Salah Akhwan Jama'an dari akhapa? Akhwan Ikhwah Ikhwah Atau boleh Kata yang lain Ikhwan Ya Ok Kalau saya mau bilang Saya punya Satu Saudara perempuan Berarti Li Uhtun Kalau seandain kita mau bilang Saya punya Dua saudara perempuan Li Akhwan Li Dua Akhwan Tani Uhtani Uhtan Uhtan Tapi kalau Punya Tiga Saudari wanita Saudari perempuan Berarti Li Salah Salah Li Salah Akhwan 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 Di atas itu Harusnya Tadi Bukan Salah Salah Satu Ikhwah Ini Harusnya Salah Satu Ikhwah Kalau yang di bawah ini Li Salah Akhwan Itu sebetulnya di kajian-kajian sebelumnya Ini tentang adat ma'adud Tentang Menyatakan Yang berkaitan dengan jumlah Di kajian-kajian sebelumnya Atau mungkin dua tahun yang lalu Atau setahun yang lalu Alhamdulillah sudah Selesai pembahasan Boleh dimurojah kembali Di video yang sudah di-upload di Youtube Hasad Ilahunahal min su'ala Ada yang mau ditanyakan Sampai di sini La su'al Waudih Maafhum Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Nukmil Tadrib Boleh diingatkan Apa makna dari Ajrul Hiwa Rukamai film Misal Ma'amana Ajrul Hiwar Kama film Misal Yang Ajrul Hiwar Alhiwar tadi apa tadi Percakapan Percakapan Ada yang membantu Silahkan Ajri Artinya di sini Kira-kira apa Isna' atau I'mal Buatlah 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 Jadi kita tadi Ajak untuk membuat Diminta untuk membuat Alhiwar Kama film Misal Misal di sini ada contoh Al-misal Al-yaum Al-khamisah Masa' Al-khamisah Al-yaum Masa' Al-ta'ul Ula Sa'azuruk Al-yaum Lahbam Ini sudah cukup jelas ya Tulisannya Yang mau Lebih jelas lagi Bisa di zoom Di layar masing-masing Sa'azuruk Al-yaum Bisa di layar masing-masing Sa'azuruk Al-yaum Kenapa di sini Dita yang pertama Al-yaum Karena yang tersedia Di awal di sini Adalah kata Al-yaum Al-khamisah Masa'an Kemudian jawabannya Di sini Ahlan Wasahlan Mata Tahbur Nah Kemudian Dijawabnya Ahduru Fil-khamisati Masa'a Hal Hada Wadih Kira-kira jelas Di sini Contohnya Wadih Yang lain Wadih Jelas Wadih La soal Tidak ada yang mau ditanyakan Sementara Hassan Oke Coba kita terjemahkan Sa'azuruk Al-yaum Ma'anah Saya akan Mengunjungimu hari ini Saya akan Mengunjungimu hari ini Ini Sa'azuruk Ini batin ini Di Tidak berubah Yang berubah Nanti Kata setelahnya Kata yang berkaitan Dengan Dhorf Az-zaman Kata yang Menunjukkan Waktu Keterangan Waktu Sa'azuruk Al-yaum Karena di sini Kata Al-yaum Kemudian Waktunya Al-khamisah Masa'an Maman Al-khamisah Masa'a Nanti sore Al-khamisah Jam lima Selamat datang Selamat datang Mata Tahdur Kapan Kapan Kemudian Saya akan Datang Pada jam lima sore Teman Hakala Sahih Barakallah Al-an Tadrib Soal Al-awal Gadan Al-salisati Asra Jawaban Man yuji Tafaddan 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 Besok Besok Teman Al-an Al-asani Yawmal jum'ah Ar-rabi'ah Man yuji Tafaddan Saya mau menjawab Silahkan Tafaddan Tafaddan Masa Masa Al-yawm Atas Tafaddan Tafaddan Sore Sore ini Sore ini Kalau di Daerah sana Jam sembilan Itu dibilangnya Sore Maksudnya Jam sembilan Malam Kalau di kita Wadih Jelas Jelas Tama Al-an Al-rabi'ah Ba'ad Gadan As-sadisati Sobaha Nam Tafaddan Man yuji Masa Nam Tafaddan Lautu tarjem Silahkan Diterjemahkan Saya akan Mengunjungimu Setelah besok Berarti Setelah besok Kalau bahasa kita Lusa Besok Lusa Akmil Silahkan lanjut Terjemahnya Selamat datang Kapan kamu datang Saya datang Jam 6 pagi Atau Ba'ad 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 Sebelum kita Pindah Ada yang Mau ditanyakan Dengar Istami'i itu beda Dengan sekedar Isma'i Istami'i Yasm'i Itu mendengar Tapi kalau Istama'i Yastami'i Itu artinya Menyimak Beda kan Antara kita Antara kita Mengatakan Aku mendengar Suara Mercon Berbunyi Itu kita bilang Sami'i itu Sauta Alimfijar Suara Meledak Tapi kalau Dikatakan Istama'i itu Ila syarhil mudarris Maka artinya Aku Menyimak Penjelasan Bu Adha Tamam Barakallahu Fikul Hasan Akmilil Hiwar Berarti kita Diminta untuk Melengkapi Menyempurnakan Melengkapi Menyempurnakan Al-Hiwar Tamam Baik Saya baca yang tertulis disini Kemudian Antum Tujibun Kalian Menjawabnya Assalamualaikum 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 Anta Muhandis Atau Hal Antimuhandisa La 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 Sabahul Khair Sabahul Nur Hal Sadiq Til Mith Atau Hal Sadiq Til Mith Da'am Sadiq Til Mith Oke Perlu diperhatikan Jawabannya Ayatnya Tidak usah dipanjangkan Na'am Na'am Itu bisa Berubah Bisa-bisa Berubah makna Nanti Barakallah Fik Amin Wafiq Oke Assadis Hal Hwa Mumarrib Atau Hal Hya Mumarrib Ini Hal Hwa Hal Hya Baliknya Kesodik Nah Kalau Jawabannya Tadi La Ditanya Lagi Hal Hwa Mumarrib Atau Hal Ya Mumarrib La Bisa La Bisa Na'am Kemudian Sabi Hatha Sadiq Ahmad Hwa Til Mithun Jadid Apa Kira-kira Jawabannya Ahlan Wasahra Zahwa Tama Bih 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 Duh Bukok Bihi Ahlan Nasa Hlan Bih 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 Bisa Bikum Bisa Bih 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 Tama Milah Nah Al-Mins Soal Sambil Disini Ada yang mau ditanyakan Tidak Soal La La Soal Nukmil 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 Asa Al-An Nantakin Ila Al-Am Maktub Kita baca Sama-sama Yuk Maktub Al-Am Bian Al-Um Al-Um Ammuki Sayazuruna Yawmal Ahad Ammuki Sayazuruna Yawmal Ahad Al-Bin Al-Bin Mata Mata Al-Um Al-Um Al-Bin 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 Al-Tahduru Usratuhu Ma'ah Al-Um Al-Um Al-A'am Al-A'am Al-Zawjatuhu Wa'awlaaduhu Zawjatuhu Wa'awlaaduhu Al-Bin Al-Bin Ammi Yuhibbu Al-Dajaj Ammi Yuhibbu Al-Dajaj Al-Um Al-Um Wa'awjatuhu Ammiki Tuhibbu Al-Halwa Wa'awjatuhu Ammiki Tuhibbu Al-Halwa Al-Bin Al-Bin Sa'usahiduk Ya'ummi Sa'usahiduk Ya'ummi Fi Amalil Halwa Fi Amalil Halva Wa'adadil Ma'idah Wa'adadil Ma'idah Sa'usahiduk Ya'ummi Fi Amalil Halwa Ba'ra alisa Ba'ra alisa Ba'ra alisa Ba'ra alisa Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Itu artinya apa tadi? Menolong, membantu Membantu dan menolong Wahai ibuku Jadi ibuku aku akan membantumu Dalam membuat Kue atas Alhamdulillahi wabarakatuh Wa i'dadil ma'idah Dan Menyiapkan Meja Hidangan itu ya Al-ma'idah Itu Dikatakan untuk meja Yang memang ada Hidangannya Ketika dikatakan al-ma'idah Maksudnya meja yang ada hidangannya Tapi kalau meja itu kosong Dari hidangan Gak bisa kita sebut Dengan al-ma'idah Kita sebutnya apa? Maktab Ada yang tahu? Tawila Maktab 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 Kemudian al-akhir Barakallahu Semoga Allah Memberkahimu Semoga Allah Memberkahimu Ilahunahal Minsual Ada yang menanyakan Sampai disini? Jirik Dan La soal Hassan Ilham yakun soal Luqnilu izan Walajib Ma'anil as'ilatil atiyah Al-awwal Man saya zurul usrata Yawmal ahadid Man saya zurul usrata Yawmal ahadid Al-amwa usratuhu Al-amwa usratuhu Al-sualu thani Mata al-ziyarah Al-ziyarah Waqtal insya'a Masya Allah Ziyaratu waqtal insya'a Man yahdur ma'al-am? Yahdur ma'al-am Zawjatuhu wa awladuhu Boleh langsung dijawab Zawjatuhu wa awladuhu Al-rabi' Mada yuhibbul ammu Minat tu'am? Yuhibbul amm Dajaj Boleh langsung Yuhibbul dajaj Al-khamis Mada tu'hibbul zawjatul ammi Minat tu'am? Tuhibbul halwa Masya Allah As-sa'adis Kaifah satu sa'idul bintu ummaha? Apa jawabannya disini? Satu sa'idul fi amal Bisa ada Satu sa'idul fi amalil halwa Wa'idatil ma'idah Bisa ada Satu sa'idul fi amalil halwa Satu sa'idul fi amalil halwa Wa'idatil ma'idah Nah Satu sa'idul fi amalil halwa Wa'idatil ma'idah Itu Al-jawab As-sa'adis Jawaban yang nomor enam Jawab so'adis Ilahu nahan min so'ad La La so'ad La Hasan Kalau tidak ada so'ad Pertanyaan lagi Berarti Ada untuk prakteknya Tadbitnya Ada tadrib lagi Hawil kamafil amfilati Mustahidimani domir Ini kita diajak untuk Tiawai Dalam menggunakan domir Kata ganti Ada beberapa kosa kata disini Sa'usaha'idul talibah Jadi Sa'usaha'idul ma'rid Jadinya Sa'nushahiduhu Sa'antaviru anta Jadinya Sa'antaviru kah Kalau anti Berarti Sa'antaviru Ki Ki Atau Sah Sangat mudah sekali Sah'lun jidda Kalau Sa'ar sumu surah Berarti Sa'ar sumu Ha Ha Sa'ashtari lukalam Sa'ashtari Masya Allah Sa'ad alu anti Sa'ad alu anti Sa'asaluki Sana tanawalul fatur Sa'atanawaluhu Sana tanawaluhu Sa'taktubu addars Sa'taktubu Sa'taktubuhu Sa'taktubuhu Saya zuru nahnu Saya zuru na'u Saya zuru na'u Saya usaha'idu anta'u Saya usaha'iduka Sa'ashra buddha wa Sa'ashra buddha wa Sa'ashra buddha wa Masya Allah Barakallah Fikum Imbi hadantahina Minat tadrib Al-awwal Al-sofhati Al-thamina Al-thalifah Al-thamanin Jadi Dengan ini Alhamdulillah Kita sudah selesai Latihan Tadribul Awwal Naitan pertama Dari sofa Dari halaman 83 Al-min su'alin ilahuna Ada yang menanyakan Sampai disini La su'al La su'al Masya Allah Baik Ad-dawak Ma'a ma'anah Obat Obat Al-ma'arib Orang Na'am Ma'uwa Orang Eh Pameran Mustahdiman Bantu Eh Khodim Istahdama Sama dengan Istahamala Menggunakan Itu dia Mustahim Ad-damir Hawil Gerakan Hawwala Yuhawwilo Tahwila Muradif Dengan Ghayyara Yuhayyir Taghiyyira Rubah Rubah Nushahid Antavir Menunggu Arsum Melunggu Asura Jambar Ashtari Membeli Al-Qalam Asal Minta Bisa Meminta Bisa Bertanya Sarapan Kita Sarapan Menulis Pelajaran Engkau Atau Dia Perempuan Engkau Laki-laki Atau Dia Perempuan Berkunjung Mengunjungi Laki-laki Mengunjungi Kita Usaiduka Aku Menolongmu Laki-laki Yang Aku Disitu Terserah Memuzakar Ataupun Mu'annas Tapi Yang Objeknya Engkau Disini Artinya Kamu Laki-laki Nah Asura Budawa Berarti Saya Minum Obat Hada Hada Taman Barakallahu Assalamualaikum Wajazakum Allahu Khairah Tabbatan Allah Wa Iyakum Anad Ta'ati Wa Taqwa Ila Al Mamat Muhallil Un Salli Anan Nabi La Ilaha In Allah La Ilaha In Allah La Ilaha In Allah Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al Sahih Sallim Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al Sahih Sallim Rabbi Zafir Lana Walil Mu'minin Wal Mu'minat Walil Mu'minin Wal Mu'minat Wajial Akhir Kalamina La Ilaha In Allah Muhammad Rasulullah Wa Ahsin Khitamana Wa Resul Halan Ahsana Mimma Nahnu Fih Ya Akram Al Abramin Wassal Lillahumma Ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillah Rabbil Anamin Allah Al Alam Kurang lebih nyaman Maaf InsyaAllah Kita jumpa lagi Di Kajian berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.